Intro Pertanyaannya Senyawa yang mengandung gugus amina dan gugus karboksil adalah Untuk penyelesaiannya Sebelumnya kita sudah belajar tentang asam amino Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina Serta rantai samping atau gugus air yang spesifik Nah, untuk pertanyaannya ini Kita identifikasi satu persatu opsi jawabannya Yang A, alanin Pada struktur alanin memiliki gugus amina dan juga gugus karboksil Sehingga alanin ini merupakan asam amino non-esensial yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia Jenis asam amino ini diproduksi oleh pirufat Dan terlibat dalam proses metabolisme gula dan zat asam serta proses pembetukan protein Lanjut untuk yang opsi B Yakni glukosa Glukosa memiliki gugus Aldehyde Sehingga jawaban B Salah Yang C, lipida Yakni Memiliki gugus fungsional karboksil Atau gugus ester Dan jawaban Nip C Salah Lanjut untuk yang D, asam karboksilat Memiliki gugus fungsi karboksil Dan yang E, glikogen Tidak memiliki gugus fungsi Karena glikogen merupakan golongan dari polisakarida Oke, jadi dapat disimpulkan Senyawa yang mengandung gugus amina dan gugus karboksil adalah Yang A, alanin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!